Intro Persibandung mengumumkan Bojan Hodak sebagai pelatih baru untuk BRI Liga 1 2023-2024. Arsitek asal Kruasa itu menjadi pengganti Luis Mila. Bojan Hodak sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Juru taktik berusia 52 tahun itu, pernah sebentar menangani PSM Makassar pada 2020. Sebelumnya Bojan Hodak menangani klub Malaysia Kuala Lumpur City FC. Namun pelatih berkepala pelontos itu mengundurkan diri. Sesaat setelah Bojan Hodak memilih untuk meninggalkan Kuala Lumpur FC. Persib, satset-satset, dan memperkelakannya ke publik. Kami sudah menjalankan kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya, ujar Teddy Cahyono. Teddy memberikan target yang cukup tinggi kepada Bojan Hodak. Persib minimal mesti bisa masuk 4 besar BRI Liga 1 untuk lolos ke Championship Series. Padahal saat ini Bang Bandung sedang terpuruk di zona degradasi. Persib menempati peringkat ke-16 dengan 3 poin hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Kami berharap bersama pelatih baru ini Persib bisa bangkit untuk memburu target awal, yaitu posisi 4 besar. Imbu Teddy Bojan Hodak bukan pelatih sembarangan di Malaysia. Ia membawa Kuala Lumpur City FC mencuari Piala Malaysia 2021 dan runner-up Piala AFC setahun kemudian. Selain itu, Bojan Hodak juga pernah mempersembahkan gelar Liga Super Malaysia kepada Kelantan FC pada 2012, Piala FA Malaysia 2012 dan 2013. Bojan Hodak juga pernah sukses dengan klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Taasien, dengan meraih Trophy Liga Super Malaysia pada 2014 dan Malaysia Carry T-Shot 2015. Terima kasih telah menonton!